Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istri Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini, tanggal 15 September, bacaan Alkitab kita, Markus Pasal 7. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemu Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik? Sebab ada tertulis, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Kamu semua, Dengarlah kepadaku dan jamkanlah. Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban? Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Perempuan Siro-Venisia yang berjaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Venisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, Benar Tuhan tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagaf dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu ia meludah dan merapah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya Evata artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata ia menjadikan segala-galanya baik yang tuli dijadikannya mendengar yang bisu dijadikannya berkata-kata. Anak-anak demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar bermain dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.